Bagaimana mungkin orang mati dibangkitkan? Paulus memberi ilustrasi biji tanaman. Biji tanaman adalah bagian dari makhluk hidup yang harus mati dulu, baru bisa tumbuh kembali. Ada kematian, ada kebangkitan. Dan kebangkitan Yesus itu menjadi dasar dari kebangkitan dan jaminan bagi kebangkitan kita. Dengan tubuh apakah mereka akan dibangkitkan? Manusia itu mempunyai tubuh duniawi dan ada juga tubuh sordawi. Tubuh duniawi ini berbeda kemuliaannya dengan tubuh sordawi. Tubuh kebangkitan dan tubuh jasman adalah tubuh yang sama sekaligus berbeda kualitasnya. Bukan lagi kualitas dibu tanah tetapi kualitas tubuh mulia. Kapan kah kebangkitan tubuh itu terjadi? Pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kematian Kristus bukan hanya menepus jiwa kita tetapi kematian Kristus juga menepus tubuh kita yang lemah dan berdosa. Diganti dengan tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. Apakah saudara percaya ada kebangkitan tubuh? Iman kepada Kristus tidak meniadakan kelemahan atau penderitaan tubuh jasmani kita. Namun iman kepada Kristus membawa kita memiliki pengharapan yang pasti akan kehidupan baru bersama Tuhan di surga.